Bang itu angkatan laut dapat foto bajak laut sehingga mukanya ada di poster bounty itu dapat dari mana Oke jadi perihal masalah ini Oda sudah pernah membahas ya Itu jawabannya ada di One Piece volume 24 di salah satu SBS nya Jadi di SBS itu Oda memberikan satu karakter ya ini dia ya Karakter ini namanya Attach Dialah yang bertanggung jawab untuk mengambil setiap gambar yang ada di poster bounty Karakter Attach ini apa ya kalau orang-orang bilang itu kayak karakter jokes ataupun karakter easter egg gitu ya Yang dimana Oda menciptakan karakter ini untuk menjawab ataupun menjelaskan hal-hal trivia hal-hal sepele yang ada di One Piece Sehingga beberapa pembaca yang mempertanyakan hal-hal sepele seperti ini jadi oh masuk akal gitu ya Nah jadi itulah asal-usul dari orang yang bernama Attach ini Di SBS volume 24 itu juga Oda sudah ngasih tau ya kalau dia ini sangat cepat dan bisa memasuki tempat dimana saja yang dia mau Maksudnya ya tempat-tempat yang bisa dimasuki manusia pada umumnya gitu loh ya Bukan kayak lubang teling atau lubang hidung gitu Jadi dia ini karakternya tuh ya mirip-mirip lah ya Kayak Pandamen, kayak Minatomo gitu ya Yang bukan Minatomo yang di Wano Bossnya si Frankie ya Nah Attach ini juga pernah muncul pas ke Ennis Lobby kalau nggak salah ya Jadi dia ini adalah alasan kenapa waktu pas ke Ennis Lobby itu bountinya Sanji itu digambar Bukan yang fotonya ya Karena ketika dia mencoba untuk memoto Sanji itu Dia lupa membuka penutup lensanya Jadi yang dia gambar yang diambil itu hitam Dan untuk kabar terakhirnya juga ya Karena dia sudah dimunculkan di dalam komik dan sepertinya relevant gitu sekarang dia tuh bekerja di bawah Big News Morgans Tapi ya seperti yang gue bilang tadi kan Bahwa ini tuh karakter Attach ini sebenarnya dibuat untuk menjelaskan hal-hal trivia saja gitu loh Karena pada kenyataannya ada beberapa kejadian dimana poster bounty itu tidak diambil oleh si Attach ini Contohnya waktu di versi anime ya Nggak ada di komik sih Waktu di Ennis Lobby itu kan Nami itu kalau nggak salah Nami sama Nami Nami kayaknya itu fotonya itu diambil oleh seorang yang mengaku sebagai fotografer majalah gitu Itu disebutin di dalam komik tapi di Disebutin di dalam komik tapi nggak ditunjukin Sementara kalau nggak salah ditunjukin di anime ya Jadi hitungannya filler gitu Nah bahkan untuk foto dari Girliman sendiri itu yang moto adalah Gernika ini cuy Seperti penyebutan Merin ya waktu dia berbicara dengan Gorose bahwa Foto dari Girlima itu adalah kiriman dari Gernika ini Tapi seperti yang gue bilang tadi ya Masalah foto bounty ini sebenarnya masuk dalam salah satu hal-hal yang trivial lah ya Hal-hal yang sepelek gitu Tapi ya berhubung ini One Piece ya Dan berhubung ke isengan Oda di SBS gitu Dan beberapa ciri khas dari beberapa peningkat One Piece juga yang Mengharapkan penjelasan logika terhadap hal-hal trivia Jadi diciptakanlah karakter si Atachi ini Dan berhubung ke isengan